Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke teman-teman Sobat Petris Bajan 45 ketemu lagi di channel Petris Bajan 45 Oke teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa subscriber channel Petris Bajan 45 supaya Mamang lebih semangat lagi Oke teman-teman hari ini Mamang akan praktik untuk pemikinan tiang ya teman-teman kita hari ini akan bikin tiang dan cara pemasangan tiang ya teman-teman Oke lanjut aja kita cowokin semua ya teman-teman ukuran untuk dicua itu 3 cm setengah ya teman-teman untuk letak C itu teman-teman jadi kalau untuk tiangnya tergantung yang kita bikin ya teman-teman berapa panjangnya dan kita bisa sesuaikan aja untuk letak cowokan itu bisa kita bagi ya teman-teman tergantung tergantung ini teman-teman tergantung tiangnya jadi kita bagi aja sumpama 3 meter ya kita buat 4 atau 5 bisa itu teman-teman kita cuain seperti itu teman-teman untuk tiangnya untuk bagian ujung ya teman-teman kita kurangin 20 cm teman-teman itu karena untuk ini teman-teman untuk kramona tak kramona jadi kita kurangin 20 cm supaya kramona bisa itu langsung nempel aja ke situ nanti kramonanya kita masukin ke situ kurang lebih seperti ini temen-temen jadinya tiangnya seperti ini jadi kita tinggal siapkan yang 10 cm tadi langsung aja kita masukin dan masukin semua itu menerang setelah sudah kita masukin kita tinggal tinggal baut aja teman-teman kita siapkan baut dan por untuk pembautan seperti biasa teman-teman kita baut dengan empat skrut dalam sini apa aja depan dan belakangnya empat-empat jadi supaya tiang itu lebih kuat dia teman-teman jangan cuman dua kali dua nanti masih goyang setelah itu teman-teman kalau sudah kita bikin tiang kita siapkan aja lokasi untuk tempat pemasangan tapakannya teman-teman nah ini sudah-sudah sudah jadi tiangnya teman-teman jadi ini kita tinggal pasang teman-teman untuk tiangnya jadi kita langsung pasang aja kita siapin untuk bagian bawah ya teman-teman ini berhubung mamang enggak pakai bor jadi mamang ini melobangin ya untuk bagian bawah pakai gunting aja tapi hasilnya sama aja ya seperti bor tapi untuk pemula usahakan pakai bor ya teman-teman nah ini hasilnya teman-teman kurang lebih seperti itu dan langsung aja kita siapin lokasi untuk kita bikin tiang terus kita bor ya teman-teman kita bor dan kita siapkan dinabol dinabol 10 yang kuncinya 12 ya teman-teman dan panjang yang dinabol tuh ukurannya itu sekitar 7 cm ya teman-teman kita borin terus langsung aja kita pasang dinabol kalau sudah kita bor ya teman-teman kita pasang dinabol untuk pemasangannya kita pasang dulu kita kunci ya teman-teman kita kunci terus selesai kunci kita buka lagi baru kita masukin C yang ada lubangnya itu teman-teman terus kita kunci matikan ya teman-teman kita kunci kuat-kuat usahakan kalau sudah tadi ini apa sudah dipasang tiangnya selesai semua nanti dicor ya teman-teman supaya lebih kuatnya teman-teman nah inilah hasilnya teman-teman untuk sudah dipasang dinabol dan kita coba lagi sekali lagi pemasangan dinabolnya seperti itulah teman-teman untuk apa namanya kalau pemasangan dinabol usahakan teman-teman jangan sampai hancur ini apa dinabolnya teman-teman karena umurnya kadang kalah ini sering dolnya teman-teman kalau hancur kepala umurnya nah ini sudah jadi teman-teman seperti inilah bentuknya sudah kita pesan dinabol terus kita pesan tiang pesan tiang kita pakai baut ya teman-teman baut bautnya usahakan 8 biji untuk bagian bawah dan nanti kita cor atau bisa kita lapisin dengan ring untuk bagian yang tajamnya teman-teman Oke teman-teman inilah sudah jadi ya teman-teman sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati